Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita di belajar nasya channel kita masih melanjutkan tentang review template dan juga download atau dapatkan template ini oke kita langsung saja ini adalah templatenya nanti kita akan bagikan kita stay tune di channel ini kita langsung ke pembahasannya nah sebelumnya teman teman disini sudah disampaikan bahwa yang kita buat tampilannya tadi sudah diperlihatkan tampilannya disini teman teman ada dua ya ada bagian depan dan juga bagian belakang untuk file yang kita bagikan nanti bentuknya itu jadi disatukan nah langkah pertama yang perlu kita atur yaitu dengan cara mengatur di bagian kampas jadi ini ukurannya adalah 4 dengan mode landscape seperti ini teman teman nah kalau sudah yang ini yang pertama kita group aja dulu ctrl g lalu ditekan p nah ini sudah masuk ke dalam ukuran 4 gila mana memang ada yang keluar dari frame seperti ini teman teman tidak apa-apa tinggal dirapihkan aja ya oke lanjut untuk apa saja yang akan dilakukan di dalam template ini hal yang pertama kita ungroup objek dulu ya ini ada yang keluar teman teman sebentar sebentar oke nah sepertinya di bagian bawah yang ini ya kita group kembali supaya si objeknya itu ada di tengah karena area yang paling luar adalah area yang ini teman teman area white space ya oke kita disorot lalu kita seleksi nah udah sepertinya ctrl g tekan p nah ini udah di tengah teman teman nah kalau sudah kita ungroup objek kembali bagiannya ini outline nya dihilangkan nah untuk bagian pertama yaitu tentang bagaimana kita mengedit text teman teman nah bisa dilihat ini adalah bagian sub judul ya di bagian PC-PC dan sekolah tetapi di bagian judul utama yaitu penerimaan peserta didik baru tidak seperti yang ada di dalam PC-PC atau di sub judul nah ini kita sengaja teman teman ini memang ini terpisah ya jadi ada cara yang melakukan hal yang sama ya maksud saya style yang sama dengan cara yang lebih mudah karena ini kita konversikan dari ilustrator teman teman ya tidak dibuat langsung di dalam corel draw nya nah cara membuatnya membuat style seperti ini kita bisa menggunakan contour teman teman disini ya ada contour jadi tinggal kita tarik aja seperti itu tarik pelan pelan jangan sampai terlalu tebal untuk contour nya nah seperti itu disini warnanya kita kasih warna putih aja jangan lupa untuk bagian bagian round ya disini kita pilih round biar lebih smooth seperti itu lalu kita bisa ditambahkan di bagian ini ya untuk ketebalan nya bila mana rasa sudah cukup tinggal kita tambahkan kembali efek drop shadow teman teman dipilih aja si objek nya kita bisa memilih bagian preset teman teman biasanya saya menggunakan small glow nah disini preset cannot apply to be selected objek katanya sepertinya ini masih ada efek teman teman kita coba satu kali lagi oke sudah ya bisa lalu kita pilih warnanya warna hitam nah diatur di bagian yang ini teman teman ini ada transparansi nya ya seperti itu ini ada penyebarannya nah untuk penyebarannya bisa kita perlebar seperti ini oke seperti itu dan ini adalah untuk transparansi nah kalau karena ini memang bayangan ya jadi bayangan itu tidak istilahnya tidak solid ya atau tidak tebal seperti itu nah ini begitu teman teman cara membuat efek seperti yang ada di sub judul dengan cara yang sama nah ini kalau sudah seperti ini objeknya itu sudah menjadi font tapi efeknya tetap melekat teman teman kalau misalnya kita klik di luar ini semuanya efeknya mengikuti nah itu cara membuatnya demikian cara membuat yang ini juga berarti saya ulangi kita pilih contour dulu ya oke kita ditambahkan aja yang ini kita kasih ini karena warna putih ya teman teman untuk background nya nah sudah kelihatan nah lalu sekarang tinggal kita kasih drop shadow seperti yang tadi ya kita pilih small glow nah kalau seperti tadi berarti kita oke kan dulu nah caranya tinggal pilih aja drop shadow lalu pilih preset teman teman small glow preset nya nah seperti itu sudah kelihatan ya untuk drop shadow nya tinggal kita pilih warna hitam aja dan kita turunkan ke bawah teman teman nah itu cara membuat headline dan juga sub judul nah untuk bagian bawahnya silahkan lakukan hal yang sama untuk teman teman sendiri di bagian belakang ada watermark ya sekolah negeri indonesia nah ini tinggal dibuat aja caranya mudah teman teman jadi tinggal tulis aja boleh menggunakan salah satu yang ada disini ya kita kasih misalkan namanya adalah sekolah oke tasik malaya misalkan nah seperti itu di bagian atas itu dibuatkan satu baris teman teman nah jadi menggunakan shape tool seperti ini bisa ditarik atau kita bisa direnggangkan teman teman nah kalau misalkan si objeknya itu terbawa semuanya seperti ini kita kontrol k aja kontrol k nah ini berarti tinggal sudah satu baris ya nah tinggal gunakan shape nah seperti ini oke jadi sekolah tasik malaya misalkan tinggal kita group aja lalu kasih untuk shearnya ya oke atau untuk kemiringannya tinggal kita drag kesini ke bagian atas oke dan kita gunakan control pegdown beberapa kali hingga si objeknya itu benar-benar ada di belakang ya namanya juga watermark teman teman jadi kita tinggal atur untuk transparansinya nah seperti ini itu ya cara membuat watermarknya lanjut di bagian sebelah kiri disini ada disajikan untuk model teman teman jadi modelnya itu kita akan masukkan bentuknya dari PNG teman teman disediakan dulu model untuk PNG biar lebih mudah nanti nah ini untuk modelnya jadi saya sudah siapkan modelnya itu dari bentuk PNG teman teman ya nah seperti ini ini kita perkecil kebetulan resolusi gambarnya lumayan agak besar juga teman teman oke nah untuk yang pertama kita simpan aja di bagian sebelah kiri karena ini PNG jadi kita tidak usah meng-crop lagi ya jadi tinggal disimpan aja di bagian belakang dengan control backdown seperti ini teman teman sampai si objeknya itu ada di belakang tulisan gabung atau lebih mudah tinggal kita seleksi aja yang ini lalu control home nah seperti itu tulisan tasiknya sokulat tasik malanya tinggal diturunkan ke belakang aja nah seperti itu oke lanjut di bagian deskripsi tentu lebih mudah tinggal kita klik aja dua kali silahkan di edit oleh teman teman ada informasi yang agak tersembunyikan nah tinggal seperti itu saja dan menurut saya ini tergorong lengkap ya ada kontak juga ada program biasi swap isi misi sekolah dan lain lain oke kita simpan ke bagian yang kedua ini adalah bagian belakangnya teman-teman untuk bagian belakang sendiri disini ada beberapa objek dan ada beberapa objek tambahan yaitu selain dari model yang ini kita dimasukkan oleh teman-teman oke kita simpan ke belakang dengan kontrol back down seperti yang tadi kalau ini kontrol back down tapi terbaca di layarnya adalah kontrol tambah sama dengan next teman-teman lebih mudah seperti yang tadi kita bisa diseleksi aja kontrol home nah perkecil untuk objeknya lalu di bagian ini ada tambahan satu lagi gambar jpg teman-teman jadi gambar jpg itu adalah gambar untuk dokumentasinya itu tinggal kita tarik aja ke dalam coreldraw nya di perkecil sekitar 90% karena ini gambarnya besar nanti punya teman-teman mungkin bisa disuaikan tinggal klik kanan lalu power clip nah lalu klik kanan kembali lalu pit content dan pit fill frame proporsional nah ini otomatis objeknya itu sudah masuk secara proporsional ke dalam frame nah itu teman-teman ya sudah untuk headline dan sub judul sudah untuk judul juga sudah tagline begitu pun sama deskripsi dan model juga sama terakhir disini tinggal dimasukkan aja untuk barcode teman-teman nah ini barcodenya tinggal dimasukkan aja frame seperti ini tinggal dimasukkan di insert seperti masukkan gambar dokumentasi nah ini nomor saya barangkali ingin sharing dengan teman-teman oke lanjut untuk karena disini si modelnya masih siluet teman-teman ya jadi tidak apa-apa karena nanti yang dimasukkan oleh teman-teman tidak siluet seperti itu oke sepertinya itu dulu cara menggunakan objek yang ada di dalam template ini mudah-mudahan bermanfaat salam pelajaran saya channel